Sebanyak 15 calon haji asal provinsi Jambi menarik kembali uang pelunasan keberangkatan, Kabupaten Merangin menjadi yang terbanyak sebagai wilayah yang calon hajinya menarik uang pelunasan. Pasca pembatalan keberangkatan haji tahun 2020, calon jemaah haji diperbolehkan untuk mengambil kembali uang pelunasan BPIH yang telah disetorkan beberapa waktu lalu. Dari 2.909 calon jemaah haji asal provinsi Jambi yang gagal berangkat tahun 2020 ini, baru 15 calon jemaah haji yang menarik kembali uang pelunasan keberangkatan. Kepala Bidang Haji Kementerian Agama Provinsi Jambi, Abdullah Saman mengatakan, 15 calon jemaah haji telah menarik uang pelunasan, 6 diantaranya merupakan jemaah yang berasal dari Kabupaten Merangin, sementara 5 orang lainnya berasal dari Kabupaten Sarolangun, 3 orang dari Kabupaten Tepo, dan 1 orang dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jumlah uang pelunasan yang boleh diambil calon jemaah haji yakni senilai Rp8.083.062. Adapun cara penarikannya harus membawa bukti pelunasan, foto kopi IKTP, foto kopi buku tabungan haji, dan surat pengajuan yang diantarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai domisinya calon jemaah haji. Menurut data yang kami terima sampai hari ini, sudah ada 15 calon jemaah haji kita yang menarik ke dana pelunasan, yaitu sebesar Rp8.083.602. Terdiri dari Kabupaten Merangin, 6 orang, Kabupaten Sarolangun, 5 orang, Kabupaten Tebo, 3 orang, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 1 orang. Itu bisa dijelaskan, Pak? Bagaimana tata cara untuk mengambil uang pelunasan tersebut, Pak? Apakah mesti datang ke Kantor Kemenang, atau langsung ke Kantor Post, ataupun ke Bank? Yang jelas, jemaah yang bersangkutan langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing mengajukan perumahan untuk mengambil dana pelunasan tersebut. Kemudian, setelah diproses Kementerian Agama Kabupaten Kota, terus Kementerian Agama mengajukan ke Dirjen Keren Karanggi Dalam Negeri, kemudian dari Dirjen Keren Karanggi Dalam Negeri, menurutkan ke BPKH, dari BPKH dikembalikan lagi ke Bank Pemastoran. Telipa Patria, Jek TV melaporkan.